Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kelas 2? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat Nah jumpa lagi dengan Ustaz Ajen disini Kita akan membuat sebuah prakarya langsung 2 Dalam subtema 1, 2, dan 3, 4 pada tema 8 Apa aja itu Ustaz Ajen? Nah disini Ustaz Ajen sudah punya 2 kertas bovalo Yang pertama kertas bovalo yang bentuknya bani atau kelinci Ini bisa kalian lihat pada modul tema 8 halaman 11 Yang kedua nanti kita akan membuat ikan Nah ini polanya ini nanti kalian bisa lihat pada modul tema 8 halaman 29 Nah karena kita hari ini mau membuat 2 langsung prakarya Kita juga akan membutuhkan bahan-bahannya apa aja Yang pertama kalian harus sediakan kertas lipat Ada krayon, ada lem, dan juga gunting Nah kalau semuanya sudah ready di atas meja Nah kita akan membuat prakarya yang pertama terlebih dahulu Yaitu membuat kelinci atau bani Nah disini sudah ada polanya Tinggal kalian warna Seperti biasa diwarna, digunting, dan dilem Atau bisa disingkat 3M Mewarna, menggunting, dan mengelem Yuk langkah yang pertama yang kita lakukan adalah Mewarna terlebih dahulu pola yang sudah ada ini Oke kita warna bersama-sama ya Oke anak-anak Nah ini sudah diwarnai sama Usada Ajeng Tadi sekalian Usada juga memberikan warna pada pola ikannya ya Nah untuk lingkaran-lingkaran yang ini Ini untuk apa Usada? Ini nanti pola untuk membuat sirip ikannya Yang akan nanti ditempel pada kertas lipat Nanti digunting sesuai pola lingkaran ini kertas lipatnya Oke nanti daripada bingung kita kerjakan dulu yang kelinci-nya Setelah diwarna seperti ini Silahkan kalian gunting sesuai polanya Langkah yang kedua setelah mewarna ya itu menggunting Mari kita menggunting Sampai semua cinta-cintamu Maju bersama jadi yang terbaik Ayo ayo kita bersama Selalu berusaha untuk Baik kejayaan bersama Di kolak kreatif yang untuk kita tak Selalu berusaha untuk mencari diri Beriman ke takwa bersaja Ayo ayo kita bersama Selalu berusaha untuk lebih baik Sampai semua cinta-cintamu Maju bersama jadi yang terbaik Ayo ayo kita bersama Selalu berusaha untuk mencari diri Oke anak-anak setelah kalian gunting Jangan lupa ya Belakang telinganya juga diberi warna Ya biar depan belakang ada warnanya Kemudian dibalik seperti ini Tadi kan begini Dibalik Bagian atas yang dekat telinga ini Dikasih lem Untuk merekatkan kepala Kepalanya Seperti ini Nah bagian atas diberi lem Kemudian ditekuk Nah Ditekuk seperti ini Loh Jadikan kepala kelincinya Sebentar Nah jadikan kepala kelincinya Kemudian kalau sudah Kepalanya tinggal ditempel pada badan yang sudah ada polanya Yuk kita tempel kepalanya ke bagian badan kelincinya Dikasih lem ya kepalanya ya Nah jati deh Kerajinan yang pertama Membuat kelinci Jadi jangan lupa ya Kepalanya tadi setelah direkatkan Kemudian bagian belakangnya direkatkan kembali pakai lem Terus dijadikan satu dengan badannya Ini untuk hiasannya Untuk hiasan yang kosong yang tadi Terserah tidak harus sama seperti punyanya Ustada Ajeng Kalian bebas menghias Untuk bagian yang kosong dengan Aneka macam gambar Atau hiasan yang lain Yuk Kita langsung pada Kerajinan yang kedua Yaitu Membuat ikan Setelah diwarna seperti Ustada Ajeng Seperti ini Ya tadi kelincinya disisihkan terlebih dahulu Sekarang untuk yang kedua ikan Kalian potong semua polanya Khususnya untuk pola yang lingkaran ini Ini sebagai pola dasar untuk menggunting kertas lipatnya Untuk menjadikan sirip Yuk kita sama-sama menggunting ya Nah anak-anak hebat Sekolah kreatif yang ku cinta Selalu ceria percaya diri Beriman ke takwa bersaja Ayo, ayo kita bersama Selalu Baik kejayaan bersama Sekolah kreatif yang ku cinta Selalu ceria percaya diri Beriman ke takwa bersaja Baik kejayaan bersama Sekolah kreatif yang ku cinta Selalu ceria percaya diri Beriman ke takwa bersaja Baik kejayaan bersama Baik kejayaan bersama Sekolah kreatif yang ku cinta Selalu ceria percaya diri Beriman ke takwa bersaja Baik kejayaan bersama Baik kejayaan bersama Baik kejayaan bersama Sekolah kreatif yang ku cinta Selalu ceria percaya diri Beriman ke takwa bersama Beriman ke takwa bersaja Kertas lipat Seperti ini Sebentar Ini kertas lipat Punyanya usaha da'ajeng Kebetulan kertas lipat Yang berukuran kecil Kalian lipat menjadi Empat Ya Dilipat menjadi dua dulu Setelah membentuk persegi panjang Seperti ini Kalian lipat lagi Menjadi dua Nah usaha da'ajeng ulangi lagi ya Tadi kan kertas lipatnya Nah ukurannya kunyanya usaha da'ajeng Kebetulan yang kecil Ini kalian lipat menjadi dua Setelah menjadi persegi panjang Seperti ini Kalian lipat lagi Menjadi dua lagi Artinya Dilipat menjadi empat Atau nanti bentuknya persegi Setelah itu Pola yang tadi Sudah kalian gunting Kalian tempelkan di atas Kertas lipat seperti ini Kemudian tinggal digunting Sesuai pola yang ada Kertas lipatnya Ya Nanti jadinya Seperti ini Langsung nanti kalian dapat empat Kalau sudah jadi lingkaran seperti ini Pada kertas lipat Langsung kalian lipat menjadi dua lingkarannya Nah nanti akan terbentuk setengah lingkaran Dari lingkaran yang utuh dilipat menjadi dua Akan terbentuk seperti ini Ini nanti yang akan kita gunakan menjadi siripnya Yuk Yang pertama Yang kalian lakukan adalah Ambil lingkaran yang besar Kemudian kalian tempelkan ekornya Nah ini kan ekornya Ditempelkan Yuk dikasih lem bersama-sama ya Nah ini ekornya Sudah ketempel Setelah itu Kalian ambil siripnya Nih siripnya ya Kalian tempelkan lagi Di bagian Atas dan bawah Contoh gambarnya Bisa dilihat di modul halaman 29 Yuk sekarang ditempelkan siripnya ya Pada bagian atas dan bagian bawahnya Ayo ayo kita bersama Selalu berusaha Untuk lebih baik Sampai semua cinta-citamu Maju bersama Jadi yang terbaik Ayo ayo kita bersama Selalu berusaha Untuk lebih baik Sampai semua Cinta-citamu Maju bersama Jadi yang terbaik Oke Nah ini sudah ditempelkan Sirip atas sama bawah Ust Masih ada satu lagi Nah ini sirip yang ada di tengah Nanti ditempelkan Baru kita nempelkan sisi-sisinya Oke Yuk Oke Setelah begini Kita akan menempelkan siripnya Cara menempelkan siripnya Cara menempelkan siripnya Ambil satu kertas lipat Terus dikasih lem salah satu bagian saja Kasih lem salah satu bagian Terus bagian yang terbuka itu menghadap ekor Kan kertas lipatnya tadi dilipat jadi dua Begini Kan ada bagian yang terbuka ini Itu nanti nempelkannya menghadap ekor Jadi nanti siripnya seperti ini Sebentar Ustaz Ajen tempelkan dulu ya Biar terlihat jelas Ayo kita bersama Selalu berusaha untuk lebih baik Sampai semua cita-citamu Maju bersama jadi yang terbaik Ayo, ayo kita bersama Selalu berusaha untuk lebih baik Sampai semua cita-citamu Maju bersama jadi yang terbaik Nah siripnya nanti akan menjadi seperti ini Jadi yang bagian terbuka ini akan menghadap ke ekor Satu bagian kertas lipatnya saja yang dilem Jangan dua-duanya Salah satu saja bagian kertas lipat yang dilem Kelihatan tidak ya Nah ini saja Salah satu bagian kertas lipat Itu kamu kasih lem Kamu tempelkan ke badannya Kemudian untuk sirip yang lainnya Agak ditumpuk ya Untuk menjadikan sirip seperti yang punya Ustaz Ajen ini Ini bisa kalian lakukan di seluruh badan ikannya Sampai semua badannya tertutup oleh sirip Kecuali bagian depan nanti untuk mulut sama matanya Yuk kita tempel pelan-pelan bersama-sama ya Nah seperti ini nanti kalau sudah selesai Jangan lupa dikasih mulutnya dikasih matanya Nih Ustaz Ajen mendekat ya Biar terlihat Nah ini dia sirip-siripnya kalau nanti sudah terpenuhi semuanya Warnanya bebas siripnya Sesuai dengan kertas lipat yang kalian punya Oke Ya Jelas Ini tadi untuk KTK Yang kedua Nah yang untuk KTK yang pertama Membuat kelinci ini Ya Biasanya disesuaikan dengan Hiasan kreativitas kalian masing-masing Jadi hari ini Alhamdulillah kita menyelesaikan Dua macam KTK Yaitu Sebentar Ikan dan Ikan dan kelinci Oke Tugas keduanya ini Nanti kalau sudah selesai Bisa langsung di upload di Google Classroom Kelas masing-masing Atau dipotokan di Ustaz-Ustazah kelas masing-masing Semua caranya sudah ada pada modul kalian Untuk KTK yang pertama bisa dilihat pada modul halaman 11 Dan untuk KTK yang kedua bisa dilihat pada modul halaman 29 Nah Alhamdulillah kita sudah langsung bisa menyelesaikan dua macam jenis KTK Ya Kalau sudah selesai bisa langsung di foto dikirimkan di Google Classroom kelas masing-masing ya Sekian dari Ustaz Ajeng Ustaz Ajeng sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Amin